Intro Di tengah kondisi perekonomian Kepulauan Riau yang meningkat menjadi hampir 5%, percepatan pengalihan Kota Batam menjadi kawasan wisata tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun dikabatkan investasi asing maupun lokal mulai bergairah, namun hal itu tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan penduduk Batam dalam waktu singkat. Wali Kota Batam Kepulauan Riau yakin bahwa Batam akan menjadi kota pariwisata, apalagi Kementerian Pariwisata telah menargetkan 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 ini. Batam menjadi salah satu destinasi yang diandalkan untuk memenuhi target tersebut. Meski anggaran kegiatan pariwisata di Pemko Batam terbilang kecil, namun dalam proses Batam menjadi kota pariwisata, Wali Kota telah melibatkan semua unsur SKPD dalam membangun segala hal yang berkaitan dengan pariwisata. Diharapkan pada tahun 2025 yang akan mendatang, Batam sudah menjadi kota modern yang indah, bersih, aman, dan menjadi tujuan utama para wisatawan. Pembangunan infrastruktur hingga kini terus digesa. Jika semuanya sudah selesai, semua pihak bisa mempromosikan kota Batam kepada negara luar maupun daerah yang ada di Indonesia. Apalagi selain menjadi program pemerintah daerah, keterlibatan swasta juga sangat berpengaruh dalam membangun kota Batam. Wali Kota Batam, Muhammad Rudy mengatakan, tahapan Batam menjadi kota pariwisata bisa dimulai dari pembangunan infrastruktur. Sebab jika infrastruktur dan jalan-jalan di Batam sudah bagus, keindahan dan kenyamanan akan dirasakan siapa saja yang berada di Batam. Maka para wisatawan asing maupun lokal akan tertarik untuk datang. Begitu juga untuk kebersihan maupun keindahan lokasi bersantai, hotel dan makanan serta keamanan kota Batam. Jika semuanya dikelola dengan baik, maka akan menjadi penunjang kenyamanan berwisata di Batam. Kalau industri kan belum jalan nih, semua orang juga tahu. Kalau hanya ada berita di koran bahwa ini sudah investasi, itu baru akte. Kegiatannya belum ada. Kalau baru bikin perusahaan, ini dua tahun ke depan. Kalau uangnya lancar, kalau tidak ini akan bermisi. Yang dipromosikan masih itu. Setelah saya cek, mana PT-PT-nya saya minta, mana lokasinya. Semuanya memang belum ada. Baru secara ngerasi. Maka wisata ini penyelamat semua ini. Supaya wisata jalan, ayo sama-sama kita jaga keamanan, dibawa kendali kita, CRW, masyarakat kalau bisa menyatu, Alhamdulillah ini bisa berjalan baik. 2025, seluruh jalan-jalan kota Batam, jalan utama ini harus selesai. Banjir tidak boleh ada lagi, sampah tidak ada sembarang lagi, penataan kota Tersantara Rambi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tirbata TV. Salam Tirbata. Berita Kom Abi Sampai Iba Buktu Berita Kom clown Buktu Berita Kom Berita Kom Terima kasih.